tidak melihat akar masalahnya gitu mungkin ada yang tersaing nah itu juga kalau ini terjadi itu nanti para yang bisa nanti membuat benih itu hanya pengusaha besar dan itu mematikan UKM kita di daerah gitu petani-petani kita punya kemampuan membuat benih tapi karena dia tidak punya justifikasi, ditutup semuanya itu bahaya, itu mematikan ekonomi kerakyatan kita gitu dan nanti bisa jadi ada monopoli hanya perusahaan besar yang bisa benih ya, membuat benih dan bibit dan itu pasti akan merugikan daripada para kelompok-kelompok tani yang dari bawah yang selama ini sudah menjual ya, sudah menjual, membuat benih-benih padi maupun jangun jadi saya kira jalan-jalan solusinya adalah bagaimana kementerian pertanian mendampingi para penangkar-penangkar benih ini atau para pembuat benih ini untuk mereka mendapatkan sertifikat dengan gratis jadi dananya dari mana? dari kementerian pertanian kita nanti alokasikan melalui APBN kita kemudian pendekat hukum jangan juga terlalu pendekatannya sistem pidana gitu loh ini kan dibina dulu ya kan? yang ketiga tentunya jangan sampai ini ada mafia besar ingin mematikan semua pengusaha kecil ini dia masuk sebagai monopoli ini yang bahaya sebenarnya terjadi seperti itu ini kan banyak petani kita mengatakan begini kami hanya menjual sedikit ditangkap orang katanya impor dari luar beras 2 juta ton bebas ininya mafianya ini kan ketidakadilan yang terjadi gitu jadi insya Allah kami akan nanti dalami nanti di kementerian pertanian di rapat dan minta supaya petani kita didampingi diberikan bebas untuk biayanya gitu ya dan cepat untuk mendapatkan sertifikat gitu dan cepat untuk mendapatkan